Informasi lainnya saudara, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD KMT Wongsonogoro, Kota Semarang sampai saat ini masih menunggu klaim biaya perawatan pasien COVID-19 yang ditangani sepanjang tahun 2021. Biaya Rumah Sakit sudah mengajukan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 ke Kementerian Kesehatan mencapai 80 miliar rupiah, sedangkan yang masih dalam verifikasi BPJS Kesehatan mencapai 25 miliar rupiah. Sementara untuk operasional Rumah Sakit tidak terganggu dengan klaim biaya perawatan pasien COVID-19 yang masih diajukan karena pihak RSUD KMT Wongsonogoro masih memiliki dana cadangan. Dan pihak Rumah Sakit berharap klaim biaya perawatan pasien COVID-19 segera cair. Untuk klaim pasien COVID-19 saat ini masih ada sekitar 80 miliar yang sudah kita ajukan dan sudah menjadi berita acara pemeriksaan yang dikirimkan ke Kemenkes dan belum dibayar. Yang terakhir, kita juga mengklaimkan 25 miliar, tapi saat ini masih diverifikasi oleh BPJS. Untuk operasional bagaimana Pak? Tergangguan atau Pak? Saat ini tidak ada terganggu karena kita masih mempunyai saving. Jadi kita ambil saving yang punya RSVN dan itu kita gunakan untuk operasional terutama untuk ledakan kasus COVID-19 yang kemarin. Sejumlah kebutuhan yang menggunakan agarannya cukup banyak diantaranya untuk kebutuhan oksigen, tambahan tenaga kontrak di ruang isolasi, serta sukarelawan non-tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang jumlahnya terus naik. Prayu Defebrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.